hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Heri es official channelnya para pencari rezeki dari perkembangan kelapa sawit dan seputar sawit hai oke teman-teman ya di kesempatan video kali ini Heri akan menjelaskan lagi tentang sawit dura ya jadi alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru kabung atau menemukan channel Larry es official sebelum masuk pembahasannya silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari saya dan gimana kabar teman-teman yang sudah subscribe di channel Larry es official ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya dan yang sehat diperlukan segala urusannya dilimpahkan rezekinya oleh Allah s.w.t amin amin daripada amin oke nggak usah lama-lama Heri nanti akan menjelaskan tentang sawit dura ya dan untuk teman-teman yang tanamannya sawit dura silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar dan jika nanti dari penjelasan Heri ataupun penjelasan Heri kurang dimengerti teman-teman bisa baca di kolom deskripsi nanti ya dituliskan di situ ya jadi untuk kelebihan buah sawit dura atau kekurangannya yang merasa teman-teman tanamannya dura silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar sampaikan apa pengalaman teman-teman jika tanam sawit dura yang di kebun teman-teman ya jadi nggak usah lama-lama Heri langsung tampilkan ya oke teman-teman ya jadi ini Heri tampilkan gambarnya untuk kelapa sawit sejenis dura ya teman-teman ya dan ini Heri pas kemarin panen Heri carikan yang sawitnya ataupun biji brondolnya dari kelapa sawit sejenis dura dan ini gambarnya dia itu memiliki cangkang yang tebal tapi untuk daging yang luar yang warna kuning ini itu sangat tipis ya jadi ketebalan cangkangnya ini itu kurang lebih atau sekitar 2 sampai 8 mm pada bagian luar cangkang hampir tidak ada serabut yang menyeliputi dan daging buah kelapa sawit dura ini tidak begitu tebal dengan daging biji yang cukup besar terkadang kala itu maaf bahkan terdapat dua cangkang atau dua cangkang di dalam biji brondolnya ini ya teman-teman ya tapi kelebihannya untuk jenis sawit dura ini itu biji air rata-ratanya atau berat jenjang rata-ratanya itu sangat berat ya dibandingkan dengan buah sawit sejenis generasi ya itu tadi untuk kandungan minyaknya itu sangat rendah makanya dari pabrik itu sering kali ada penyotiran buah ataupun sering disotir ya ataupun grading di pabrik ya karena itu tadi kandungan minyaknya cukup rendah dan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada pabrik kelapa sawit ataupun keausan yang lebih cepat dibandingkan pemprosesan buah sawit sejenis tenera nah untuk teman-teman untuk tanaman sawitnya itu sejenis apa jadi silahkan berkomentar ya seperti halnya yang Harry sebutkan tadi ya jenis tanaman sawit dura ini dikenal memiliki kadar kandungan minyak yang sangat rendah dan jika kalau di perusahaan itu sering dipakai sebagai indukan betina ketika melakukan program pembulan bibit kelapa sawit oke kurasa itu aja ya teman-teman ya untuk penjelasan hari kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jika bermanfaat silahkan share di sosial media teman-teman dan dari ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah sudah menonton video ini jadi itu tadi ya kekurangan dan kelebihan buah sawit dura Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam petani sawit terima kasih